Hai Aries, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Ini bacaan untuk Aries di awal tahun 2022. Semoga tetap semangat, afirmasikan hal-hal yang positif, karena awal tahun 2022 adalah awal baru dalam merealisasikan rencana-rencana kamu di tahun sebelumnya. Oke Aries, ini adalah bacaan energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, apapun yang terbaca di sini tetap saja general, bacaan umum ya. Kalau kamu membutuhkan personal reading, lihat pada deskripsi ada nomor kontak saya. Kalau kamu di sini ngerasa tidak cocok dengan apa yang saya bacakan, cek bacaan zodiac-zodiac lain, terutama zodiac moon dan rising kamu juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di membership. Jangan lupa diperpanjang ya. Untuk teman-teman yang belum join, silahkan join ya, karena banyak video eksklusif di membership. Selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan ini berlaku sejak saya post video ini sampai seterusnya. Kapan saja ketika kamu nyangkut di video ini ya. Oke, ada two of cups. Seven of cups dan queen of cups. Semuanya cups. Aries, ini tentang perasaan. Ini tentang empati. Ini tentang rasa suka-cita. Oke, dengan cut to the full. Tiba-tiba temuk the deck-nya. Wow, Aries, ini benar-benar awal baru. New beginnings untuk kamu di 2022. Oke, ada realisasi seperti yang saya katakan tadi ya. Dan ada The Empress juga di bawahnya. Wow. Apa yang kamu rencanakan? Kamu punya segalanya. Kamu punya semua modal, bahan baku untuk memulai rencana-rencana kamu. Tetapi ingat, jangan sembrono. Tetap juga gunakan kebijaksanaan dan pertimbangan ya. Karena the full ya. Cenderung kamu di sini gegabah dan ceroboh jika kamu tidak berpikir panjang. Oke. Kemudian dengan two of cups. Aries di sini untuk energi general kehidupan. Kamu terhubung dengan dunia sosial yang baru, pertemanan yang baru. Dan ada juga di sini adalah seperti karir yang berada di titik balik ya. Kalau saya lihat di sini, ini ada seven of cups terkait dengan impian dan juga queen of cups. Ada hal-hal yang di tahun 2021 atau sebelumnya ya, yang sudah kamu tinggalkan. Entah karena situasi apa. Tetapi di 2022 awal tahun ini, kamu melihat bahwa kamu sudah mulai diarahkan untuk menghidupkan kembali atau memulai kembali sesuatu yang kamu tinggalkan di masa sebelumnya atau di tahun sebelumnya. Apa itu? Coba pikirkan. Dan saya pikir kamu tidak perlu berpikir keras karena kamu pasti sudah melangkahkan satu kaki ke realisasinya. Apakah ini hubungan kamu dengan seseorang? Tapi kalau saya katakan di sini, ya ada kaitannya dengan cinta, itu mendominasi. Tapi di sini saya rasakan ada terhubung dengan karir. Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu diminati? Itu yang akan kamu mulai, saya lihat. Oke. Dan kemudian di sini ada Seven of Cups ya. Aries, berhematlah. Hentikan perbelanjaan kamu. Karena di sini kamu banyak maunya. Kamu banyak pengennya. Kamu banyak seperti ya membeli sesuatu yang tidak penting. Oke. Dan dengan keuangan kamu di sini, ya kenapa kamu bisa membayangkan hal-hal ini? Karena kamu memulai membeli sesuatu, kemudian menginginkan sesuatu lagi, kemudian menginginkan sesuatu lagi. Artinya di sini keuangan kamu stabil, ya. Tetapi kamu di sini banyak sekali perbelanjaan untuk memenuhi keinginan-keinginan kamu. Dan untuk karir pekerjaan bisnis, ya. Kamu dengan energi Queen of Cups. Apa yang kamu rasakan, Aries? Bimbang, ya. Kamu sepertinya ragu-ragu di sini. Tidak percaya diri. Karena kamu ngerasa sudah kehilangan koneksi, kemampuan, atau keterbiasaan setelah kamu tinggalkan pekerjaan kamu ataupun profesi kamu di masa sebelumnya. Oke. Mungkin kamu perlu belajar-belajar lagi hal-hal yang baru saya lihat di sini, ya. Ya, karena seiring dengan perkembangan zaman, ya. Jadi banyak yang berubah. Dan saya pikir kamu tidak perlu sebimbang ini, Aries. Karena kamu memang harus belajar peradaban baru. Ya, jadi sambil kamu belajar peradaban baru, kamu juga sambil mengembalikan pelajaran-pelajaran dulu yang pernah kamu tinggalkan. Oke. Aries. Satu kartu. The High Priestess. Five of Wands. Two of Cups. Buat banget nih, Aries. Ada apa ini? Oh my God. The High Priestess. Oke. Five of Wands. Hmm. Ini seperti yang saya katakan, ya. Five of Wands. Penolakan. Kamu dulu ditolak seseorang, kah? Dihina seseorang, kah? Atau tidak dianggap, kah? Dengan The High Priestess. Kamu seperti Divine Timing, ya. Menunggu waktu ketika kamu bisa menunjukkan kepada orang itu atau mereka, ya. Bahwa kamu di sini sudah bisa berhasil, mandiri, move on atau let go. Selama ini, kamu menunggu momen ini, Aries. Tetapi mungkin penantian kamu sudah kamu lupakan karena kamu sudah asyik ke dunia kamu yang baru kemarin-kemarin itu. Jadi ini, coba kamu tarik mundur dua atau tiga tahun yang lalu. Ini sesuatu yang sudah kamu tinggalkan. Entah karena situasi ya kamu tinggalkan. Dan dalam situasi itu transisi, ada transformasi besar dalam kehidupan kamu. Kemudian, ya itu dia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus merubah atau banting setir, ya. Dan kamu sudah menukuni sesuatu itu sampai dengan titik ini. Nah ini sesuatu yang kamu tinggalkan itu. Sepertinya muncul kembali kesempatan, peluang, ya. Yang mengharapkan kamu untuk kerjasama. Ada kepercayaan di sini yang akan kamu dapatkan di bulan Januari. Dan ini kepercayaan besar. Aries, ya. Oke. Saya lihat lebih dalam. Jasmine. Nine of Wands. The Lovers. Bulan penuh cinta, nih. Oke, Aries. Jasmine. Nine of Wands. Oke. Saya speechless juga, ini, Aries. Karena satu sisi, di sini saya lihat dengan Nine of Wands, ya. Ada kaitannya dengan keuangan. Sesuatu yang datang ini. Sesuatu yang akan kamu realisasikan ini. Oke. Dan ini saya lihat dengan kartu Jasmine, ya. Sesuatu yang kamu mulai dari awal lagi, tapi kamu lebih bersinar. Jadi, seperti... Meroket, gitu. Oke. Saya lihat. Yang tadinya kamu, ya, seperti kurva, ya. Kamu udah turun, udah mandek di titik angka satu, misalnya. Ini naik, nih. Kedelapan. Ya. Jadi, mungkin kamu selama ini udah gak berpikir lagi ke arah sana. Ya udah deh, gak apa-apa. Gak lagi kerja di sana juga gak apa-apa. Tapi ini ada arah, ya. The Lovers. Kamu dicintai lagi. Kamu dipercaya lagi. Kamu dicari-cari lagi, Aries. Ya, jadi ada customer, klien kamu, atau partner bisnis kamu, rekan kerja kamu, ini nyari-nyari kamu di sini. Atau bahkan orang-orang yang baru yang ingin kerjasama dengan kamu, ingin terhubung dengan kamu. Ini nyari-nyari kamu lagi. Dimana sih Aries itu sekarang? Saya mau ngomong, ada nih, bisnis. Ada nih yang saya mau minta bantu sama Aries. Ya. Two of Cups, The Lovers. Oke. Oke. Saya lihat. Selanjutnya, Aries. Star. Oh my God. Aries. Sepertinya energi positif kamu borong semua. Neville Sword. Oke. The Hero Pen. Oke. Age of Pentacles. Sibuk banget kamu. Oke. Januari adalah bulan yang cukup sibuk untuk kamu. Karena kamu di sini tidak bisa menghindar ya, dari rezeki yang datang. Baik itu pekerjaan atau orang-orang yang ngajak kamu untuk kerjasama di sini. Dan ini ada The Hero Pen ya. Kamu terkait dengan komunitas, organisasi, perusahaan besar ya. Dan minimal kamu di sini dengan adanya Neville Sword ya, terlibat dalam satu universitas, kamu dalam masa pendidikan, dan pendidikan yang kamu tempuh saat ini adalah menuju impian. Jadi, kalau kamu kemarin sempat merasa down ya, karena kamu merasa benar gak sih saya ngambil jurusan ini, atau ini saya abis-abisin duit di pendidikan saya, berguna gak nih ya ke depannya? Ada rasa ragu itu, di Januari kamu akan lihat bahwa apa yang kamu upayakan saat ini telah menaikkan gengsi kamu, nama kamu ya, posisi kamu. Kamu terlihat lebih mentereng sekarang dan lebih banyak orang yang percaya ke kamu, saya lihat. Dan terkait dengan karir, bisnis di sini, kamu menuju impian, tapi memang ada hal-hal yang saat ini butuh waktu ya, tapi kamu sudah melihat bahwa apa yang sudah kamu lakukan, langkah yang sudah kamu lakukan ini akan mencapai keberhasilan. Hanya masalah waktunya saja di sini ya. Ada yang sedang kamu awasi di sini ya, ada yang sedang kamu amati. Kamu menyelidiki sesuatu, mencari tahu di sini, menganalisis, menghitung ya, translate atau apa itu. Jadi, The Hero Pen ini juga menggambarkan keterhubungan kamu dengan luar negeri ya, entah ini orang asing atau memang negara lain. Ada sebagian areas yang akan terhubung dengan negara yang sangat dia impikan. Misalnya, kamu areas, pengen banget ke Paris misalnya ya, kamu akan terhubung ke sana, entah ini ada orang dari Paris yang berkomunikasi dengan kamu, ngajak kenalan, jadi teman. Atau kamu ada rencana traveling ke sana dan itu terwujudkan di Januari. Ya, ini misalnya. Dan bukan hanya kota ya, tapi ini terkait dengan aktivitas kamu ya. Terkait dengan bisnis, karir, pendidikan. Saya lihat di sini kamu didukung seluruhnya. Ke areas, kartu kamu bagus banget. Saya suka. Daik, prisesnya. Ini sesuatu yang memang kamu sudah nanti-nantikan. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, di sini orang-orang dari masa lalu akan hadir. Tetapi mereka membawa energi positif, saya lihat. Hanya saja ingat, jangan ceroboh. Saat ini, kamu membuka lembaran baru, realisasi langkah awal kehidupan kamu dan ada kerja keras. Tetaplah rangkul orang-orang yang memang bisa sefaham dengan kamu dan bekerja sama dengan kamu. Kalau mereka di sini hanya memanfaatkan kamu, sudah tidak saatnya lagi, areas. Buang-buang waktu. Meskipun mereka memuji-muji kamu, kamu tidak butuh itu. Oke, areas. The Hiropen ini juga menggambarkan perjanjian yang akan disepakati ya. Oke, dan di sini ada komitmen keterhubungan kamu dengan seseorang dalam jangka waktu panjang. Ada juga sebagian areas di sini yang akan menemukan soulmate-nya untuk cinta. Ada juga di sini komitmen yang akan terjadi ya. Seseorang yang kembali lagi, saya lihat di sini. Seseorang yang menyesal. Dan saya lihat dengan Nine of Wands, di sini kamu sepertinya tidak seperti dulu loyalitasnya kepada orang-orang masa lalu. Tapi kamu lebih loyal terhadap sesuatu yang baru atau orang baru saat ini. Jadi, loyalitas kamu lebih banyak ke teman-teman baru daripada ke teman lama. Kayaknya ke teman lama kamu udah kayak ngerasa, ah udah deh, udah tahu gue sifat mereka gitu ya. Oke, ini positif banget areas. Semoga ini terjadi ya, resonate. Kalaupun nggak resonate, coba tonton Zodiac-Zodiac lain yang siapa tahu lebih cocok ya. Jangan lupa di like, komen, share. Nantikan video selanjutnya ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin personal reading berbayar, lihat di deskripsi video ini. Ada nomor WhatsApp, nomor kontak yang bisa dihubungi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam, bye.